Private, di video kali ini kita akan juga belajar bahasa Rusia dengan aplikasi Duolingo Kita akan mencoba menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di aplikasi Duolingo Kita mulai seksion form basic sentence atau bentuk kalimat dasar Woman, woman itu jensina Kalau nye itu tidak, miasa itu daging Jadi ini, jensina Oke Moy switer здесь Moy switer здесь Moy switer здесь Moy switer здесь Artinya switer saya disini Kliap ili pizza Kliap itu roti, ili itu atau pizza Itu ya pizza Itu berarti roti, bread, or pizza Next, select the correct translation dog Dog itu anjing, dalam bahasa rusianya itu sabaka Kalau paling atas ini adalah coffee Kofi, нет Kalau ini niet, itu tidak Sabaka This is my bag Selanjutnya, house House itu vino, vino itu anggur, kofi itu kopi, dom itu rumah, seperti dom house. Next. Italia atau Mongolia. Italia atau Mongolia. Itu negara yang bernama Mongolia. Okay. Нет, спасибо. Нет, itu tidak, спасибо, terima kasih. So, no, thank you. Lanjutnya, matching the pairs. Kita akan memadankan tiap kata, ya, di kiri dan kanan. That itu adalah papa. Kanada itu kanada, negara. Meat itu miyasa. Daging, sweater itu sweater sama. Kofi, kofi. Papa, yes, diablaka. Di sini, papa, yes, diablaka. Papa apa? Papa adalah dad atau papa, ayah. Yes, itu makan. Is eating. Diablaka and apple. Gitu ya. Papa, makan, apa. Koska. Koska. Koska itu, kalau backpack itu ryuzak, house itu dom, boy itu malcik, gitu, cat. Jadi, koska itu adalah cat. Sama, kita memadankan kalimat. Or. Itu ili. Backpack. Ryuzak. Woman. Jeansina. City. Gord. Menu. Menyu. Ninyu. Mushina. 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 Kalau Jeansina adalah wanita, Mushina adalah pria. Jadi, jangan kebalik, ya. Tap the matching pair. Sekali lagi, boy. Mulcik. Bahasa Inggrisnya anak-anak atau orang maja adalah malcik. Milt adalah molako. Juice. Itu sok. Apa ini? No. Itu nyet. Meat. Itu nyasa. Next. Wah, ini hard exercise katanya. The girl is eating cheese. Berarti, Devochka. Devochka. Yes. Ya. Devochka. Yes. Sir. Oke. There are women. Berarti, Ani. Ani. They itu Ani. Are itu nggak perlu diterjemahkan dalam bahasa Rusia. Karena tidak, apa ya. Kalau present tense lah istilahnya kalau dalam bahasa Inggris tidak perlu ada penerjemahan dalam bahasa Rusia. Jadi, langsung aja. Ani. Terus, woman adalah Jeansina. A itu artinya Jeansina ya. Kalau D itu singular atau satu orang. Tapi, kalau dia disini woman artinya banyak. Karena D. Jeansina. Lebih dari satu, Ani. Jeansina. Woman and a man. Berarti, Musina. Eh, nggak. Musina. Jeansina. Yang kebalik ya. Jeansina. I. Musina. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Jika ada komen, like, share. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih. Pakai-pakai. Terima kasih.